Jalan-jalan daerah Pasar Baru 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 Bun, salad gulung ini merupakan hasil inovasi dari Bunda Mela yang awalnya emang pengen jual makanan sehat. Tersedia dalam enam varian ada ikan dori, tuna, smoked beef, ayam, dan udang. Penasaran cara bikinnya? Cus langsung datangnya rumah Bunda Mela di Tangerang. Yuk! Nah disini nih tempat kita bikin. Kebetulan ada peseman 200 tral nih, pejirepnya. Banyak ya pesan anggar ini. Tapi nanti buat saya sempet kan? Sepet, tapi Bialbi bantuin ya bikin ya. Ini dia bun, isian dari salad gulung. Bahan utamanya yang pasti adalah daun selada. Terus isiannya ada aneka kayuran. Eh eh, yang satu ini harus jadi perhatian nih. Nah ini nih, kita biasanya pake ini nih yang jadi utamanya bikin salad wrap. Harus pake ini, rice paper. Oh ini namanya rice paper Bunda. Jadi ini adalah kunci keunikan dari salad wrap. Iya, betul. Tapi ini kan laku gini gimana sekarang? Nah kita basahin dulu. Oh dibasahin dulu. Ayo diajarin dulu ya. Oke, aku liat-liat. Wah ternyata gak gampang loh bun bikinnya. Kalau belum mahir, biasanya rice paper sering sobek. Tapi agen Delphi, kayaknya udah mulai jago nih. Mbak Melah kenapa sih awalnya tuh bikin salad, tapi digulung gitu? Ya emang ceritanya pengen bikin yang beda gitu loh mbak dari yang lain. Supaya orang makan salad tuh gak ngerasa kayak makan sayur banget. Jadi makanya pengen bikin yang versi beda aja. Ini sebenernya kalau misalnya kita liat dari bahan-bahannya ini sebenernya apa sih yang bikin ini tuh sehat gitu selain sayurnya? Sayurnya kan pasti ada wortel, timun. Itu wortelnya pasti udah tau lah sehatnya gimana, timun. Terus kita ngolahnya juga gak pake mawet, gak pake penyedap. Terus kayak kita kan ada varian isi ada ayam, smoked beef, dori. Itu semua kita gak ada yang digoreng pake minyak, semuanya dipanggang, pake bumbu-bumbu alami. Jadi tanpa melalui proses yang namanya ditepungin, digoreng, kena minyak atau dikasih penyedap, pengawet. Semuanya asli, makanya cuma tahan paling dua hari. Wah seru banget ya bun, bisa memodifikasi sayur jadi makin menarik dan kelihatan makin lezat. Dan gak cuma agen Delphi aja bun, ternyata banyak juga yang suka bun. Biasanya bisa pesen via online untuk pelanggan di sekitar Jade Tabek. Alasannya, karena salad ini cuma tahan dua hari. Tetangga juga banyak yang langganan lho bun. Aku sih udah lama ya, dari pertama dia baru-baru mulai usaha itu aku udah langganan gitu, udah nyoba. Karena pas aku coba yang pertama kali nih, dia tuh sayurnya seger banget, terus enak. Terus makannya tuh cuman, apa, udah simple gitu, cuman bisa aku makan langsung gitu. Jadi gak perlu pake mangkok, gak perlu diaduk gitu. Jadi itu simple banget sih buat aku. Bunda cantik, gak cuma sayur lho yang bisa digulung, buah juga. Iya bun, selain sayur, Bunda Mela juga bikin versi buahnya. Terdiri dari campuran buah-buah segar di campur Nata de Koko. Versi di mangkok juga ada bun. Wah, tuh bikin ngiler. Bunda kepengen? Bisa cek Instagramnya, Salat Blum. Harganya mulai 50 ribu rupiah untuk 4 roll salad sayur. Dan untuk salad buah harganya mulai 22 ribu rupiah. Salat ini jadi rekomendasi buat bunda yang mau coba beralih ke makanan sehat. Kau bisa juga nih, jadi alternatif buat yang hobi ngemil, rasanya enak, dan bikin sehat. Nah, gimana Yud? Asik kan? Udah belanja. Iya dong, kalau ikut sama gue pokoknya Yud. Kalau ikut sama artis belanja, mas semuanya gue yang bayarin Yud. Ya kan? Aduh, seru banget kan bun. Makanya Yud, sekali-kali jangan cuma ke mal terus, jalan-jalan ke pasar. Seru kan? Kece banget. Banyak pilihannya, ada seni menawarnya. Jadi itu seru, kalau kita dapetin barang-barangnya murah, kualitasnya oke. Ada kepuasan tersendiri, ya kan? Kucin, mudah-mudah tercinta. Gimana seru kan? Udah lihat gimana perjalanan kita. Nyari-nyari yang namanya barang-barang perlengkapan untuk rambut, makeup, dan segala macem. Tidak, pokoknya abis ini aku tidak akan disiksa lagi. Pokoknya sama yang namanya Yud. Nah, sekarang aku pamit dulu. Ya Yud, kita pamit ya. Kaper, pengen makan, pengen jalan-jalan lagi. Tapi yang pasti jangan lupa saksikan, Senin pamer dengan Jumat bersama dengan aku, Melani Ricardo. Sabtu Minggu bersama dengan sahabat aku. Tentunya hanya di program kesayangan kita, E-pop. Apa tuh? E-pop. Informasi? Populer. Nah, gitu dong. Nggak usah gaji buta, lo nggak ngomong. E-pop. Informasi populer tentunya. Program referensi dan informasi populer. Dan menarik, personal internet TV. Special untuk para buci yang undang-undang tersinta. Bye. Dan sampai jumpa lagi, let's go.